Guys, kita memperbaiki list pemodal ya. Coba kamu lihat, ini kan listnya disusun berdasarkan apa coba? Oh, bentar-bentar. Nah ini, ini apa? Kamu lihat, listnya kan disusun berdasarkan bagaimana dia masuk kan? Padahal ini kan nggak seru banget kan? Orang baca gini jadi nggak jelas lah orderannya. Nah, untuk seperti itu, di bagian inline list, kamu bisa punya banyak opsi untuk melakukan ordering data. Nah, kebagian option, kemudian kebagian short. Nah ini short order. Kalau sheet order itu berdasarkan bagaimana dia masuknya. Misalnya diurit kebalik, ya ini paling terakhir masuk, paling atas. Oke, sekarang saya nggak mau seperti itu. Saya maunya dari jumlah modalnya aja. Nah, jumlah modal yang paling sedikit di atas ya kan? Paling banyak di bawah. Paling banyak di bawah. Sekarang saya balik, paling banyak di atas. Nah ini kan asik. Kemudian, kamu juga bisa melakukan grouping. Misalnya gini. Nih, kemudian datanya kan ada yang sama ya. 40, 30, 25, 25, 25 ya kan? Kemudian kamu bisa sorting. Kamu bisa group. Kalau group misalnya saya berdasarkan jumlah modal. Nah ini, 40 gram. Ya kan? Sudah kan? Jadi 40 gram seorang, 30 gram seorang, 25 gram, beberapa orang. Jadi orang akan tahu, oh yang mendanai sejumlah 25 gram, sekian orang. Nah, kemudian, karena dia sudah ada jumlah gramnya, maka sebagiannya nggak usah muncul. Ya kan? Kan diplikasi data. Karena itu, kita halang aja. Dalam modal kita buang aja. Nah, lebih bersih kan datanya. Nah, kalau kamu mau seperti ini, kamu bisa kecil lagi sekali. Nah. Kan lebih enak dilihatnya nih. Lebih nyaman. Jadi untuk datanya yang banyak akan lebih asik dilihat. Ya kan? 40, 30, 25 gram. Nih, misalnya nih. Misalnya gini. Aku bisa pindahkan ke Dea ya. Saya tahu Dea ini. Seorang teman. Mana namanya ya. Ya ya kan? Nah. Lihat kan? 40 gram. Masih was-was. 30 gram. Agu. Ale. Kayak gitu kan? Kan bagus tuh. Pai. Ya kan? 10 gram ada juga. 10 juta berarti. 7,5 gram 1. 5 gram 1. Diurut kan? Shorternya bagus. 5 gram sekian. 1,5 gram. 1 gram. Sekian. Nah ini. Ini yang ngebuat datanya jadi lebih enak dilihat. Ya kan? Sudah kita bisa publish. Oke. Ringkas ya. Segitu aja. Masalah banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih.